Kekak Ipar Syahrini dituding hamil oleh Rehino Barak demi punya anak, mungkin udah nikah sendiri. Sejak menikah dengan Rehino Barak pada tahun 2019, Syahrini memang belum dikarunaii momongan hingga detik ini. Belum hamilnya Syahrini hingga hari ini menjadi salah satu isu yang awet dalam hubungannya dengan Rehino Barak. Tak jarang rumah tangga Syahrini dan Rehino Barak dikabarkan renggang hingga nyaris bercerai karena belum adanya anak dari keturunan mereka berdua. Bahkan kini gosip itu berkembang menjadi kian liar, Rehino Barak diduga menggunakan rahim wanita lain demi memiliki keturunan. Hal itu terlihat dalam komentar salah satu akun Instagram yang dibagikan kembali oleh akun gosip at jongliwillneverdai. Semoga Mbak Lala hidup bahagia bersama ayah dari janin yang dikandung, siapapun dia, tulis akun Mamai Dinda. Wanita lain tersebut tak lain adalah kakak Ipar Syahrini yang telah menjanda usai sang suami meninggal pada 2018 silam. Banyak dikomentari oleh netizen, sosok akun tersebut justru membuat pernyataan yang seperti mengarah pada sosok suami Syahrini tersebut. Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan SYR, walaupun ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit. Bisa dibayangkan RB memeluk Mbak Lolo katanya. Bahkan dia berani bicara soal pernikahan yang seantara Rehino Barak dengan Lala. Unggahan ini pun memantik bara api netizen untuk berkomentar cukup panas. Mungkin udah nikah siri kali ya, nikah siri kan cuma datang ke KUA, kata netizen. Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syahrini yang dituding hamil anak Rehino Barak. Kaka Ipar Syahrini hamil oleh Rehino Barak kini semakin kencang berembus dalam hitungan waktu yang cukup cepat. Tak butuh waktu lama untuk isu kehamilan Lala, kaka Ipar dari Syahrini menjadi bola panas di banyak pemberitaan, terutama media sosial. Bermula dari beberapa foto Lala yang dituding berbadan dua dan tulisan yang diunggah kabar miring suami Syahrini jadi ayah biologis terus bergulir. Alhamdulillah tulis dalam unggah adalah seperti dikuti pohob.id. Entah mengapa postur tubuh ini, istri di almarhum, kakak kandung Syahrini itu menjadi serotan. Dinilai terlihat gemuk, tudingan Lala hamil langsung mencuat seketika dan cukup banyak yang mengomentari itu. Lagi hamil ya, sahut akun Susi Marlina dengan menautkan akun milik Lala. Beneran hamil anak Kermika? Kata hahihi 7856. Selain itu, undahan saudara Syahrini yang lain juga seperti memantik isu kehamilan yang kini kadung menjadi serotan. Aman-aman tulis Dina Rosdiana yang merupakan kakak dari mertua Reino Barat. Tidak cukup sampai di situ, cuitan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka menuliskan hal yang cukup frontal. Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan SJR walaupun ini sudah kendak bertiga, tapi tetap sakit. Bisa dibayangkan RB menuk Mbak Lalo tutur akun netizen. Dia juga seperti menegaskan jika isu kehamilan itu benar adalah hal yang wajar dan hak mereka. Mereka berdua punya alasan untuk menikah sah dan hidup bersama sebagai suami istri, pungkasnya. Ayah Reino Barat murka, Syahrini habiskan ruang anaknya demi gaya hidup namor. Bisa cinta Syahrini dan Reino Barat menjadi perbincangan hangat masyarakat di Indonesia setelah mereka menikah pada 27 Februari 2019. Namun hubungan mereka sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya. Reino Barat yang merupakan mantan kekasih dari Luna Maya, secara diam-diam mendekati Syahrini setelah putus dari Luna. Kedekatan mereka semakin terjalin setelah bertemu di London dan melakukan obrolan yang cukup intens. Reino melihat Syahrini sebagai sosok wanita yang baik dan memiliki prinsip. Meskipun sudah mencari hubungan selama beberapa bulan, Syahrini dan Reino tidak mengelar hubungan mereka ke publik dan mengutup rapat status hubungan mereka. Hingga akhirnya pada 27 Februari 2019, mereka mengumumkan pernikahan mereka di Masjid Jami Tokyo, Jepang. Namun baru-baru ini muncul informasi yang menyebutkan bahwa ayah Reino Barat berasa bijawa kepada anaknya. Kebarnya Reino telah mengeluarkan barisan juta rupiah hanya untuk memenuhi gaya hidup Syahrini. Informasi tersebut diunggah oleh pemilik channel Youtube Warta Celebrity. Tak disangka harta Reino Barat berpura rasa habisannya untuk Syahrini. Namun setelah ditonton video tersebut ternyata hanya berisi kolosofoto dan video Syahrini tanpa bukti dan informasi yang akurat tentang kekecewaan ayah Reino. Sejauh ini hubungan-hubungan ke Syahrini dan Reino Barat ternyata harmonis dan jauh dari kabar mirip. Meskipun belum dikaruniai anak, Syahrini terus mempereratikan cinta dan membangun karir masing-masing. Dalam pendidikan mereka beberapa tahun spesial seperti Maya Estianti, Uray Shihab, dan Nazaruddin Umar hadir untuk merayakan kebahagiaan pasangan ini. Kisah cinta Syahrini dan Reino Barat memang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Namun mereka tetap memilih untuk menjaga privasi hubungan mereka dan tidak mengumbar-umbar di publik. Semoga hubungan mereka tetap langgeng dan bahagia hingga akhir hayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!